Niatnya sih pingin pamer, wali kota Cilegon, Heldi Agustian malah dibully netizen. Di akun Instagramnya, Heldi dengan bangga mamerin piaga museum rekor Indonesia. Dia bilang, Pemkot Cilegon dapat piaga muri sajian rabek terbanyak sekitar 24.000 porsi. Pertama, sejak Cilegon berdiri kita pecahkan rekor muri untuk sajian rabek terbanyak, bangga tidak? Kata Heldi, sajian rabek diadain Pemkot Cilegon dalam rangka memperingati hari jadi kota Cilegon yang ke-24 tahun. Rabek adalah masakan tradisional yang berasal dari perpaduan bumbu khas Jazira Arab dan Banten. Bukannya diapresiasi, Heldi justru dicibir netizen. Netizen malah nyinder Heldi soal masuknya kota Cilegon sebagai kota paling intoleran di Indonesia. Kalau masuk jajaran kota paling intoleran di Indonesia, bangga tidak? Tanya seorang netizen sambil menyertakan emoji tepuk tangan. Kalau intoleransi agama bangga nggak, Pak? Kata warganet yang lain. FBI ini beberapa waktu lalu kota Cilegon dinobatkan sebagai salah satu kota paling intoleran oleh Setara Institut. Setara adalah sebuah LSM yang selama ini rutin melakukan penelitian terkait tingkat toleransi kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, kota Cilegon juga jadi sorotan karena sejumlah ormas di sana melakukan penolakan terhadap pembangunan gereja. Sedihnya lagi, Heldi sebagai wali kota ikut menandatangani penolakan itu. Netizen juga menganggap rekor muri rabek itu bukan sesuatu yang keren. Rebek adalah makanan khas daerah yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat bahkan di luar Cilegon. Pak Heldi yang dipamerin prestasi dong, bukan yang cemen gitu.